Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang bedak lokal yang super affordable Tapi apakah dia worth the hype? Karena lumayan rame ya diperbincangkan di TikTok terutama Tapi kayaknya aku jarang ngeliat yang ngebahas di Youtube Jadi mari kita bahas aja ya Kalau misalnya kalian penasaran kira-kira aku bahas bedaknya apa Kalian stay tune terus Oke, jadi aku mau nge-review dua bedak dari si makeup Ada si makeup acne cover and smooth to wake cake Aku pake shades yang vanilla milk Dan aku juga mau review si makeup acne care micro setting powder Yang warnanya pokoknya dia cuma satu warna Dua ini harganya di bawah 100 ribuan Jadi super affordable dan dia diperuntukkan Untuk kalian yang punya kulit-kulit acne prone ya Aku pun juga acne prone soalnya Kalau untuk warnanya sendiri yang vanilla milk itu dia warnanya kayak gini Nah Warnanya lumayan terang Ini warna vanilla milk Teksturnya lembut banget tadi pas dipegang Battery ya Which is good untuk suatu tui cake ya Dia itu warnanya light dan sedikit neutral undertone ya Ini cocoknya untuk kulit-kulit yang terap Kalau di blend begini Jadi aku pake ini kadang-kadang suka buat nge-brighten up gitu loh Dan kalau yang si loose powdernya ini Dia ya udah translucent aja Dia packagingnya kalau dibuka nih ada puffnya Terus dibuka Aduh Oh Dia tuh ada meshnya gitu loh untuk ngambil produk Ya tapi aku suka banget ada capnya yang untuk nutupin Jadi gak berantakan gitu Si yang loose powdernya ada kacanya Di bagian sini Jadi bisa Kaca Di muka aku bakal pake side by side Karena ini aku belum pake badak sama sekali Kita coba dari yang sebelah kiri Aku akan pake loose powder dulu Aku biasanya sukanya pake loose powder di Dipakein brush Lebih smooth gitu Ini aku pake dressing kecil Liat langsung smooth Beda banget ya sama yang ini Oke next Aku akan pake Press powdernya Ya pake twey cake-nya Pake brush andalan aku ini Dari Ares Kalo ini dia lebih ngasih coverage Ini aku lagi ada bekas jerawat tadi sini Dua-duanya sama-sama smooth Ini adalah hasil udah pake bedaknya Sebelah sini pake twey cake Kalo yang sebelah sini pake loose powder Dan kalo menurut aku Final review-nya adalah Kalo si loose powder Ini aku udah sering pake Apalagi ini aku pake ini Untuk kondangan-kondangan Yang lama gitu ya Kita di luar Dia sangat amat awet banget Cuma For some people Especially dry skin Kayaknya tuh gak cocok deh Pake ini Karena dia tuh Lumayan mattifying banget Tapi dia nahan minyak banget Jadi kalian Throughout the day Makeupnya tuh masih flawless Kalo pake si loose powder ini Kalo menurut aku Dan kalo misalnya Sisi makeup yang twey cake Dia tuh ngasih coverage banget Jadi misalkan cuma pake concealer Terus kalian pakein bedak ini Menurut aku works banget sih Jadi lebih flawless complexionnya Dan kalian bisa liat sendiri ya Tadi aku lumayan bertekstur kan Di bagian sini Tapi lumayan teksturnya tersamarkan Pas udah diset pake ini Jadi menurut aku Dua-duanya tuh juara banget sih I like dua-duanya Terus Kalo disuruh pilih Pilih yang mana Tergantung kebutuhan Kalo misalnya kalian Tipe yang pake Yang harus banget coverage Aku saranin yang si makeup Yang twey cake Tapi kalo kalian mau yang Nahan minyak Tahan seharian Ini bagus banget juga Si loose powdernya Untuk ngelock makeup kalian Tanpa kayak Ngasih coverage yang gimana-gimana gitu Jadi lebih keliatan blush aku tuh Nggak ilang dan lain-lain kan Kalo ini lumayan blush aku Ke fade out Pake yang si twey cake Gitu jadi ini tergantung aja sih Kalo aku Tapi loose powder aku nggak saranin Untuk dry skin Karena ini lumayan bikin Rada kering deh kayaknya Untuk dry skin Kalo untuk oily skin sih Ini bagus banget Aku bahkan suka nge-combine Dua produk ini Kalo misalnya untuk special occasion Kayak acara Atau yang pergi seharian Atau kondangan Itu aku nge-combine ini Jadi biasanya aku nge-set dulu Semua complexion aku Pake yang loose Terus kayak ngerapihin lagi Pake yang si twey cake ini Biar dia mantep gitu Tahan seharian Begitu Jadi dua-duanya menurut aku Recommend banget sih I really like it Oke guys That's it for today's video Semoga kalian suka sama videonya Dan jangan lupa like Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Sama video ini And thank you guys so much for watching Bye-bye